mau jadi youtuber? gampang sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu channelnya Niko Yen TV dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari Niko Yen TV thank you cara menjadi youtuber bagi pemula cukup mudah namun harus dilakukan sesuai langkah-langkah yang diperlukan banyak orang yang menganggap pekerjaan menjadi youtuber hanyalah sebatas merekam video mengedit, mengunggahnya dan menerima pembayaran namun pada kenyataannya tidak semudah itu teman-teman jadi harus ada perjuangannya seperti itu ya cara pertama membuat channel youtube cara menjadi youtuber yang pertama adalah membuat akun terlebih dahulu sebelum membuat channel youtube kita harus memiliki akun google terlebih dahulu caranya dengan membuka situs gmail dan ikuti panduan atau langkah-langkah pendaftarannya selanjutnya barulah kita bisa membuat channel youtube kita bisa menggunakan nama pribadi atau nama yang mewakili isi dari channel youtube kita setelah itu barulah kita bisa mengunggah konten youtube kedua tentukan tema konten cara menjadi youtuber berikutnya adalah menentukan tema konten atau isi channel youtube kamu ada berbagai jenis atau macam-macam konten yang bisa menjadi pilihan mulai dari konten game makanan traveling passion konten memasak dan lain-lainnya banyak banget teman-teman tentang sejarah atau misteri pokoknya banyak deh tentang binatang-binatang jadi teman-teman pilih sesuka hatimu jadi biar bisa menyatu sama kita channel youtube kita seperti itu teman-teman mengisi channel youtube kamu dengan konten-konten yang menarik akan membuat orang sering mengunjungi video yang kamu unggah hal ini tentunya akan membuat channel kamu atau kita semakin dikenal banyak orang buatlah konten yang kamu suka agar membuat video menjadi lebih mudah dan menyenangkan ketiga persiapkan peralatan untuk membuat konten salah satu hal yang benar-benar harus dipersiapkan sebagai cara menjadi youtuber adalah mempersiapkan peralatan untuk membuat konten alat penunjang ini tentunya sangat penting dalam menghasilkan konten atau video yang berkualitas selain peralatan utama seperti ponsel atau komputer maupun kamera kamu perlu alat penunjang lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan tema channel youtube mu sendiri kemudian keempat share konten lewat media sosial sebagai youtuber pemula konten yang kamu buat tentunya tidak akan langsung ditonton oleh banyak orang untuk mendatangkan penonton kamu bisa memanfaatkan berbagai media sosial yang kamu miliki untuk mempromosikannya seperti facebook twitter whatsapp dan lain sebagainya silahkan di share saja video-video yang sudah kamu upload setelah konten kamu yang kamu buat ditonton oleh banyak orang kadang ada yang akan berkomentar atau yang bertanya tentang video-video tersebut salah satu cara menjadi youtuber selanjutnya ini adalah dengan merespon berbagai komentar dari subscriber mu sendiri kamu bisa membalas komentar ataupun menyukai komentar tersebut respon yang diberikan merupakan bentuk komunikasi tidak langsung antara youtuber atau kamu dengan penonton kamu sendiri dengan membangun komunikasi seperti itu channel youtube kamu bisa lebih disukai jumlah subscriber pun akan bertambah dengan sendirinya selain itu kamu juga bisa menambah jumlah subscriber dengan mengadakan giveaway untuk subscriber mu tidak hanya untuk menambah minat orang untuk berkunjung ke channel youtube kita hal ini juga sebagai apresiasi kepada penonton yang telah setia menonton karyamu giveaway ini tidak perlu mahal-mahal apalagi kamu baru youtuber pemula jadi kita juga buat konten perlu biaya bro misalnya pulsa 10 ribu kecilan 50 ribu minimal tapi saya tidak mengikuti cara itu tapi itu kembali kepada diri kita masing-masing mau mengikuti atau tidak seperti itu itu kan hanya contoh seperti itu teman-teman tetap semangat mengunggah konten secara konsisten konsisten itu maksudnya cara menjadi youtuber ini dengan mengunggah konten secara konsisten konsisten dalam membuat dan mengunggah video yang sangat penting semakin sering membuat video maka semakin sering pula video kita atau konten kita muncul di beranda laman youtube apalagi bagi orang yang sudah pernah menonton video yang diunggah sebelumnya jadi akan muncul begitu jadi teman-teman kita bisa melihatnya terus menerus jadi kita harus rajin upload minimal 2 hari sekali 3 hari sekali pokoknya dalam 1 minggu bisa 3 kali minimal ya meskipun konten yang dibuat kurang menarik perhatian akan ada saja orang yang penasaran dan mengklik video yang kamu buat contohnya youtube saya gak ada yang menarik kan tapi ada yang menonton jadi bagi teman-teman yang subscriber saya pasti tahu dari awal saya bagaimana tidak ada penonton jadi pasti tahu lah dan sekarang akhirnya berkembang dan bisa dimonetisasi saya ucapkan terima kasih banyak buat subscriber saya top buat kalian oke teman-teman sekian dulu pengalaman saya sebagai youtuber pemula jadi teman-teman gak ada yang gak mungkin kita bisa menjadi youtuber gak ada yang gak mungkin kita bisa menjadi youtuber terkenal juga oke thank you teman-teman jangan lupa di subscribe ya setelah menonton video ini dan kalau ingin bertanya silahkan bertanya di komentar atau email saya ada di tampilkan di tentang ya di youtube ya silahkan teman-teman ya tanya-tanya kalau mau buat youtube mau jadi youtuber walaupun pengalaman saya sedikit tapi saya bisa berbagi walaupun hanya sedikit oke thank you selamat menikmati